Terima kasih. Tapi aku tuh ya pagi hari ini pengen dong kita merasakan yang... Tapi gak jadi deh aku ngasih uang pulsanya sama aja deh. Sama aja? Sama aja. Oke oke. Berapa bun? Cetio cetio sejuta sejuta. Bilang apa sama bunda? Terima kasih bunda. Lumayan. Buat beli nasi bungkus kan dapet banyak tuh. Enak Ben nanti, enak Ben nanti. Ntar gue kasih juga loh. Belakang. Eh tapi kita bukan cuma bagi-bagi hadiah. Kita juga ingin bagi-bagi keharuan di sini ya. Berbagi cinta karena kita akan menemukan nih pasangan... ...untuk seorang jomblo idaman. Yes. Namanya pacar idaman. Jadi pacar idaman ini adalah ajang untuk menemukan seseorang yang bisa saling mengisi hati... ...agar tidak sendiri lagi kak enci dia. Eh... Enggak apa-apa. Dan semuanya dimulai di sini. Di rumah idaman. Apakah semua siap menjadi saksi terpilihnya sepasang kekasih hati? Ya. Sudah siap. Langsung saja kita sambut. Ini dia jomblo idaman kita. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Apa kabarnya? Tadi kan pakai helip jadi ketukupan wajahnya. Itu beneran kamu tadi itu? Iya beneran aku dong. Scheppert banget. Keren banget kalau slow motion. Pake rok begini, naik mobil... Bajunya langsung cuwil. Memang beda nih ya jomblo kita kali ini. Karena skillnya belum tentu loh bisa dimiliki oleh orang lain. Cowok-cowok pun belum tentu bisa. Dia seorang freestyler motor. Tapi dia pun di luarnya garam. Di dalam hatinya uh lembut seperti putiran salju. Betul. Tapi kayaknya banyak yang jiver deh kalau lihat begini. Kenapa? Ya iya, kalau lagi ngambek nih ya. Boncengan nih ya. Oke Siva boleh perkenalkan diri dulu. Boleh. Perkenalkan aku Siva. Aku menyukai dunia freestyle. Aku disini lagi cari cowok idaman. Karena aku itu sering disia-siakan sama cowok-cowok gitu. Wow Siva ya semoga bisa ketemu deh ya. Udah gak ada kegiatan ya. Tapi ya pasti lu gak diragukan lagi nih. Karena sebagai seorang perempuan kita lihat ya. Biasanya perempuan yang kreatifitasnya tinggi. Dia tuh percaya dirinya penuh. Bener. Apalagi model kayak gini-gini nih. Lu ada cuan gak? Ya udah. Kita silahkan ke podium dan kita panggilkan aja ya. Ini dia cowok-cowok jomblo idaman kita hari ini. Wow. Tinggi-tinggi disitu aja ibu di podium boleh. Disitu aja silahkan. Iya. Ini dari delegasinya masing-masing ya. Mengirimkan dua cowok. Ibu kenalin nih jagoan ayeh. Namanya Jata. Jata. Dia jagoan wuss, dia atlet wuss. Sekali atraksi dia bikin miss you. Oh atrasinya begini. Sebentar, sebentar. Besti-besti. Kenalin dong. Yang satu ini namanya Baza. F-A-Z-A. Gak kalah kerennya dari samping. Kalau yang sebelah itu dia pandai usuh. Kalau yang saya ini dia suka ngajak wudhu bu. Karena dia calon iman yang baik. Masih menyaksa. Ya dia. Hei. Bu Amel. Tapi benar-benar aku seru. Kenapa? Kalau bu Su lawan dengan lifestyle. Freestyle. Jadi kalau dia lagi marah-marah tuh ya. Coba dong Jata tunjukin sedikit boleh gak Jata. Ya kita berikan tepuk tangan coach Jata. Awas cepet helmnya. Awas cepet helm. Oh hati-hati ya. Oke oke oke. Hei. 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 Kalau lagi ini bahaya ini. Kebahayaan. Kebahayaan. Kalau udah kena. Kalau macem-macem belum banyak. Hei. Hei. Eh kita udah lihat kan ya tadi ya Jata menunjukkan kemampuan sesuatu. Faza ada enggak yang bertunjukin? Nah Faza coba tunjukin. Hah? Aku gak punya skill apa-apa. Gimana? Kalau aku emang gak punya skill apa-apa. Hei. Tapi katanya kamu jago motoran ya? Iya. Iya jago motor. Aku bisa kok ajak kamu buburit. Apa itu? Apa tuh? Buru-buru marit. Hei. 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 Menurut si Bagaimana nih ya? Penasaran kan? Hei. Oke oke oke. Kalau gitu promotor boleh kembali ke tempat. Kita berikan tepuk tangan yuk. Untuk perwakilan dari dua komunitas Bogor dan Badung ya. Oke. Tapi Ndra. Iya. Ini kayaknya kurang seru. Kenapa? Harusnya nih kalau udah kayak begini tuh harus ada pakar. Pakar? Yes. Pakar apa? Ini pakar cinta. Bagaimana supaya kedua belah pihak ini bener-bener dapet chemistry. Langsung aja kalau begitu. Ini dia pacinko. Pakar cinta kocak. Pakar cinta kocak. Hei. 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 Pak cinta mau menyampaikan sesuatu nasihat tentang cinta. Silahkan. Tidak. Hei. 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 Maぜ. Hei. 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 Be真is. Hei. yang cantik di depan kamu. Silahkan Zata. Silahkan Zata. Oke, nama aku Zata. Aku kesini mau mendapatkan wanita yang tidak minyi-minyi. Karena aku ngerasa diriku udah mapan. Jadi, aku rasa udah saatnya untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Kenapa sekarang baru ada niatan serius? Banyak banget orang yang datang ke kehidupan aku, tapi cuma untuk main-main doang. Main apa aja? Main congklak, main congklak. Main karambol, karambol. Oke, terima kasih Zata. Bagaimana dengan Kak Faza? Silahkan. Nama aku Faza. Aku itu orang extrovert. Extrovert, mudah bergaul. Tapi jangan khawatir. Aku berani deketin orang tua kamu. Kalau perlu, aku bawa seluruh keluarga aku ke rumah kamu sekarang juga. Kok ngapain bawa seluruh keluarganya ke rumah dia mau numbak makan? Oh, yowes. Oke ya, udah ada dua orang disini. Nah, sekarang ini kalau kita lihat ya Siva ya. Kan kamu ini cewek yang tangguh, yang kuat ya Bundya. Betul. Pasti harus berhati-hati memilih pria idaman. Menurut kamu, mereka berdua gimana? Menurut aku, aku emang itu ya, cewek kelihatannya tomboy gitu ya. Tapi aku tuh punya hati yang lembut, seperti menjaga keluarga dan ibu aku gitu. Nah, aku mau dong pegang pergelangan tangan gitu. Bukan, bukan. Oke, silahkan kita mulai dari Zata dulu ya. Zata, Zata boleh maju ke tengah sini. Iya. Kasih Pak sarung tangannya boleh dicopot ya. Oke, Zata. Jadi si Pak ini ingin mendapatkan cowok yang kuat. Yang tangannya ini bisa menggegam dia dengan terang. Ya. Ya, kenapa tuh? Yang ini aja, biar dia yakin. Matre banget deh. Bukan matre, realistis. Oke, silahkan Siva. Ya. Memegang tanganmu seperti tiang bendera tinggi. Kenapa? Tiang bendera. Pegang dan tinggi, tapi kenapa gak pokok ya? Ya udah, kembali saja. Kalau mau pokoknya ini ya. Kalau, kalau ini ya. Kalau kamu, kalau kamu cari cowok yang kokoh hatinya lembut, ini. Tumpet, bantuin. Pazza, boleh kesini. Siva ingin melihat hati. Silahkan. Oh, tinggi banget deh. Iya, bentar ya. Kok gak ada ototnya ya? Gak ada ototnya ya? Gak ada ototnya. Lemes banget. Kayak nyender di tukang gorengan. Gak ada ototnya emang saru. Kenapa, Pazza? Ya udah, kalau gitu kembali aja deh ya. Ternyata kamu dibilang kurang berotot juga. Ya sudah. Oke. Siva. Kenapa kayaknya agak ragu deh ketika memegang lengan mereka berdua ya? Iya, soalnya aku tuh pengen banget yang cowok kuat gitu. Oh. Siva. Siva mau tau gak di sini toiletnya dimana? Di mana? Toiletnya di sana. Siva mau tau? Kalau di sini kita ngejemur baju dimana? Di atas. Oh. Oke. Jadi mau apa? Kalau mereka tidak bisa memberikan dengan sentuhan aja si Pak maunya apa? Aduh pancok. Aduh pancok. Aduh pancok sama aku. Lawan siapa? Lawan aku. Lawan kamu? Waduh bunda gimana ini bunda? Boleh gak? Yakin? Yakin dong. Oh boleh boleh boleh. Kita tunjukkan bahwa perempuan itu tidak lemah. Siap. Siap. Lata silahkan. Lata duluan. Silahkan siapa duluan? Lata. Wow. Kenapa popay the challenge? Ini gimana ya? 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 Yes. Nah gitu. Oke. Kita lihat di sini. Batangin buat jangkunya. Siva. Siva. Oke siap. Satu. Dua. Tiga. 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 Satu Smile. Datang. Kok kamu kayaknya gak mau ngalah sih sama si Siva gimana sih? Why? Kenapa kamu cepat sekali menaklukkan dia? Bukan yang aku gak mau ngalah. Cuma kan dia cari cowok yang kuat. Makanya gue harus ngalahin dia biar aku terlihat kuat. Bagus. Harga diri tidak mau di... dia injak-injak, bener-bener. Oke coba pasak, pasak. Aduh pasak jalan moja kok lambai gitu. Siap, 3, 2, 1. Pasak. Kenapa gue bilang? Pasak, kenapa kamu dikalahkan? Kamu menerima keolahan. Aku harus kalah. Kamu mengalah? Aku harus kalah. Karena aku suka sama dia. Oh jadi kamu sengaja mengalah? Sengaja mengalah. Luar biasa. Silahkan, pasak silahkan kembali. Siap boleh kembali ke podiumnya ya. Tapi ada alasan-alasan tertentu ya. Kalau dia bisa menaklukkan. Kalau dia mengalah. Bukan berarti karena mungkin salah satunya pengen melindungi seorang ibunya. Benar. Tapi bisa juga. Memang karena lemah. Memang lemah aja ya. Iya, 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 iya. Oke kalau gitu. Sipa. Iya. Tadi kamu lihat ya. Si Zata itu mengalahkan kamu pada saat adu panco. Tapi alasannya adalah karena ingin membuktikan bahwa dia adalah orang yang kuat. Karena tadi kamu bilang dia lembek ototnya. Ya. Tapi ternyata bisa mengalahkan. Bisa mengalahkan. Dan Faza beda lagi. Beda sama Faza. Kalau Faza ini benar-benar ingin mengalah. Menunjukkan bahwa dia tuh udah melindungi kamu. Iya. Tinggal dipilih aja. Nah, menurut kamu siapa yang lebih cocok untuk ditulis di hatimu? Siapa ya? Aku tahu. Siapa yang tahu? Siapa? Nini. Jangan lihat. Silahkan ya. Kamu boleh tulis di sini. Jangan ditunjukin dulu ya kak. Tulisnya yang besar ya. Kita lihat nih bonsai-bunsai. Apakah dia akan memilih Zata? Atau Faza? Dua-duanya jomblo-jomblo luar biasa. Oke. Sudah dituliskan? Oke. Ditutup, ditutup, ditutup. Aku gak mau lihat. Sudah. Sudah. Oke. Siapa sudah menuliskan sebuah nama di handinya. Kira-kira yang mana yang ditulis ya bun? Penasaran kan? Penasaran kan ibu-ibu? Ayo. Ya udah. Kita persilahkan ini cewek idaman kita memberikan tantangan kepada kedua cowok. Oh ya. Tapi katanya mau di luar sih. Oh mau di luar. Tantangannya di luar. Wah jangan-jangan tantangannya berhubungan dengan. Ayo nih. Nah penasaran kan? Ayo keluar bu, ayo keluar semua yuk. Ayo, ayo, ayo. Jangan kemana-mana ya. Tetap di rumah idaman. Ayo, ayo keluar. Cuma! 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 B shore. derecho. Terima kasih telah menonton!